Intro Halo Sobat Youtubers, kali ini kita bakal bahas deretan film yang menelan biaya produksi terbesar yang pernah ada di dunia. Sebelum lanjut, dukung konten kami dengan subscribe, komentar, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, agar kami dapat terus memberikan informasi terbaru untuk kalian semua. Buat kalian yang punya hobi nonton, pasti penasaran kan berapa banyak sih biaya yang harus dikeluarkan dalam memproduksi sebuah film? Intro Tidak hanya itu, anggaran produksi film juga mencakup biaya anggaran honor pemain, kru teknis, pemeran pengganti, produser beserta makanan, penginapan, dan perjalanan mereka. Seringkali film dengan pendapatan tertinggi adalah film yang menghabiskan uang paling banyak. Lalu bagaimana dengan film dengan biaya termahal di dunia? Berikut deretannya. 5. Justice League 2017 Snyder, yang merupakan sutradara yang sudah lama menukangi film berjenre superhero sejak tahun 1990. Khusus untuk biaya produksinya saja, Wall Street Journal melaporkan anggaran produksi film ini menjadi sekitar 300 juta USD pada tahun 2017. Hingga akhirnya, film ini berhasil mengantongi pendapatan kotor sebesar 657,9 juta USD. Wah, banyak juga ya guys? Shall we? Artis ternama seperti Ben Affleck, Gal Gadot, dan Henry Cavill masing-masing berhasil meraih pendapatan hingga 40 juta USD dalam sequel yang ditulis oleh Chris Theriot dan Joshua Donne ini, dengan panjang durasi 110 menit. Namun, situs IMDB, yang merupakan parameter indeks perfilman rating dunia, memberikan skor sebesar 6,4 dari 10 poin. Hal ini dikarenakan sang sutradara Zack Snyder mengundurkan diri karena baru saja kehilangan putrinya. Fans akhirnya akan melihat versi film yang ingin dibuat Snyder. Versi filmnya akan debut di Hatsby Omex pada tahun 2021 dengan penjahat yang sama sekali baru. Wah, gak sabar ya guys? Film dengan karakter utama Jack Sparrow ini menjadi film dengan budget terbesar keempat yang pernah diproduksi. Dengan pendapatan kotor film ini sekitar 961 juta USD atau setara 13 triliun rupiah. The Pirates of the Caribbean at World's End adalah film aksi petualangan yang dirilis pada tahun 2006 dan disutradara Igor Fabinsky yang juga merupakan mantan gitaris dari Bender Devils. Diketahui oleh The Wall Street Journal melaporkan bahwa film dengan sequel at World's End ini adalah salah satu film pertama yang dibuat dengan dana lebih dari 320 juta USD. Menceritakan perjalanan Kapten Barbosa, Will Turner, dan Elizabeth Swan ke pinggir dunia untuk menyelamatkan Jack Sparrow. Mereka kemudian membuat persekutuan demi memenangkan sebuah pertempuran. Situs ranking perfilman IMDB pun memberikan skor sebesar 5,1 dari 10 poin. 3. Avengers Infinity War 2018 325 juta USD Film ini diseradarai oleh Anthony dan Joe Russo, ditulis oleh Christopher Marcus dan Stephen Anshvili. Sequel ketiga dari seri Avengers ini menceritakan tentang tim superhero yang akan menghadapi musuh barunya, yakni Thanos, yang melakukan aksi genosida di planet bumi. Naskah yang ditulis pada sequel ini mendapat inspirasi dari buku comic Jim Starlin 1991, The Infinity Gauntlet. Hingga perilisan kedua kalinya, MCU mencatat pendapatannya lebih dari 2 miliar USD di seluruh dunia, memecahkan banyak rekor box office, dan meraih skor sebesar 8,4 dari 10 poin dari IMDB. 2. Avengers Endgame 2019 Peringkat kedua dari daftar ini rupanya masih ditempati oleh film besutan Marvel Studios. Peringkat kedua dari film, mencatat pendapatannya sebesar yang wilayah di sesuatu di 6,5 Leah, mencatat pendapatan film sekali, di sebuah 4 ,9 gazet yang tersebut di penerima tahun. Di video Times melaporkan anggaran film sequel ini melewati di sekitar 3,5 menata sekali. Dengan anggaran film tersebut, kita akan memakai untuk menjadi film tersebut Baik film ini dibuat dan di film tersebut untuk memakai dan untuk terakhir yang terakhir film ini tidak hanya menjadi film terakhir selama beberapa film tetapi juga film terakhir sekitar 10 masa ini yang menyakitkan tentunya 1. Pirates of the Caribbean on Stranger Tides 2011 410,6 juta USD film ini berhasil mencetak pendapatan kotor 1 miliar USD di seluruh dunia dengan biaya produksi 410 juta USD total produksi dan pemasaran film tentang bajak laut ini pada tahun 2011 sebesar 400 juta USD seperti yang dilaporkan The New York Times namun tahun 2014 majalah Forbes melaporkan laporan keuangan Inggris menunjukkan film ini mengelan biaya 410,6 juta USD sebelum kredit pajak sekitar 34,1 USD menurut Forbes aktor utama film ini Johnny Depp menghasilkan 55 juta USD untuk sekuelnya dia mengatakan kepada Vanity Fair pada tahun 2011 bahwa dia dibayar lebih untuk sekuel Pirates itulah itulah deretan film dengan biaya produksi termahal meski demikian pasar perfilman dunia tidak bisa dilepas dari bayang-bayang Disney Pictures sebagai produsen film yang sudah berdiri sejak tahun 1923 popularitas sebagai film keluaran Disney tak bisa diragukan lagi karena sering memproduksi deretan film mahal apalagi setelah mengakusisi lisensi Marvel Entertainment atau Marvel Studio hal ini dibuktikannya setelah menjadi studio pertama dalam sejarah yang melampaui 10 miliar USD di box office di seluruh dunia dalam satu tahunnya film yang memiliki pendapatan tertinggi biasanya menghabiskan uang yang paling banyak untuk biaya produksi dari daftar 10 film dengan biaya termahal di dunia hampir separuhnya berasal dari Disney itulah informasi seputar film termahal di dunia yang dapat kami rangkum sampai jumpa di episode selanjutnya Sobat Toppers